Di Bali, ada banyak sekali komunitas-komunitas remaja. Salah satu komunitas remaja adalah komunitas remaja tradisional yang bernama Seketrunetruni. Kemudian Kisara punya sebuah ide untuk membuat aksi atau beraksi bersama-sama remaja komunitas Seketrunetruni ini. Aksi ini Kisara namai dengan Community Dialog. Community Dialog merupakan sebuah aksi bersama-sama remaja untuk mendiskusikan bersama-sama kebutuhan dari remaja itu sendiri agar menggali apa yang remaja butuhkan dan juga mengubah paradigma-paradigma atau mitos-mitos yang ada di remaja. Kisara itu salah satu infeksi menular seksual. Masalah itu pilih ya, teman-teman? Di pilih? Ya, udah. Inti dari Community Dialog ini adalah berdiskusi bersama. Jadi diskusi ini diawali dengan pemberian materi atau pemberian informasi mengenai infeksi menular seksual itu sendiri. Kemudian setelah sampai kepada jenis-jenis IMS, kemudian remaja dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kegiatan kali ini kelompok dibagi menjadi lima, di mana masing-masing kelompok itu ditemani oleh satu orang relawan sebagai fasilitator untuk mendiskusikan satu topik. Seperti misalnya tentang bagaimana pencegahan IMS, tentang bagaimana mitos-mitos yang beredar tentang IMS, dan tentang apakah saja hal yang bisa dilakukan oleh remaja terkait dengan IMS itu sendiri. Seperti itu. Teman-teman bisa kasih topik, bisa ambil remaja terkait dengan IMS, bisa dikait dengan IMS, ya, dan yang kelompok dulu. Terima kasih telah menonton! Remaja di sini diberikan waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi mengenai topik itu. Kemudian remaja mempresentasikan, masing-masing kelompok itu mempresentasikan mengenai hasil yang telah didiskusikan. Kita jawab tahu saja. Jadi poin yang benar, kalau kalian terkena penyakit seksual, apapun itu, jawaban yang benar adalah poin 9. Konsultasi ke dokter. Cuma itu obatnya. Terus untuk pertanyaan kedua, apa saja yang kita butuhkan sebagai remaja? Yang pertama itu otomatis sosialisasi seperti yang dilaksanakan oleh Kisara ini, sec. education. Mungkin lebih, lebih, kalau bisa lebih spesifik lagi, gak usah malu-malu memperlihatkan gambar apapun itu, karena cuman memberikan pesan. Dalam acara ini sangat antusias ya, ternyata bukan hanya dari satu orang saja yang mau berbicara. Tapi ketika satu kelompok men-sharing hasilnya, kelompok lain itu sangat antusias untuk menanggapi. Sehingga dalam acara ini sangat ramai. Mereka ramai di sini dalam artian yang sangat bagus ya, bukan ramai yang tidak ada artinya. Tapi mereka ramai dalam arti mau berinteraktif. Jadi ada yang bertanya dan di kelompok pun sangat bagus untuk menanggapi seperti itu. Setelah diskusi berakhir, setelah presentasi berakhir, maka mereka diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana cara pencegahan IMS yang baik. Salah satunya dengan bagaimana cara penggunaan kondom. Seperti itu. Dia pakai kondom cowok lagi ya, dia pakai dobel cowok kondom. Dia bisa kecah nanti, tapi dia plastik-plastik kalau penggunaannya kali. Masih isi karet sini ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali mitos-mitos yang beredar di remaja, terutama terkait dengan infeksi menular seksual. Nah, dengan adanya aksi ini diharapkan mereka dapat menyaring informasi yang benar, terutama terkait dengan infeksi menular seksual. Dan lebih lanjutnya lagi, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ada temannya atau diri mereka yang mengalami permasalahan terkait dengan infeksi menular seksual. Kalau menurut saya, kedatangan besara pada malam hari ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami SD Jaya Shanti. Dimana karena hal apa, terutama di lingkungan SD Jaya Shanti, lingkungan banyak kami di Galantang Keluar Dini, banyaklah kasus-kasus tidak memunafik. Kalau teman-teman ada yang banyak ngobrol-ngobrol lah gitu di jalan, banyak yang menceritakan kasus tentang maaf, ada yang kena spilis dan lain sebagainya. Dan ada yang mau cari obat, obatnya apa sih, ada yang bilang dia misin. Padahal, kalau dari penjelasan kisara yang tadi, hal tersebut tidak benar dilakukan kalau hanya pengobatannya seperti itu. Harapan kami dari SD Jaya Shanti, harapan kami semua, bisa mengurangi penyakit IMS ini di lingkungan kami terutama. Dan dapat menjaga kesehatan kami, terutama kesehatan reproduksi kami, agar kami dapat hidup lebih layak dan lebih sehat, agar terhindar dari penyakit IMS. Dan terima kasih atas kehadirannya, hal ini sangat bermanfaat bagi kami SD Jaya Shanti, banyak yang terkeluar, terima kasih.